Sebenarnya, memang paradigma yang dulu bahwa polisi ini adalah sesuatu institusi ataupun oknum yang membuat orang itu takut, membuat orang itu, wuh ini nanti ditangkap, gitu teman-teman. Itu pun yang terjadi pada diri saya juga waktu itu, waktu kecil. Jadi waktu kecil, saya dulu itu taunya bahwa polisi itu yang jaga di jalan, apabila kita lewat itu harus hati-hati, mungkin nanti pasti bisa ditangkap. Jadi itu paradigma itu yang harus kita ubah, bahwa saat ini polisi ini adalah sesuai dengan amanah undang-undang kepolisian, bahwa kita sebagai pelindung pengayam dan pelayan masyarakat. Memang ada satu lagi yang paling terakhir yaitu menegakkan hukum. Cuman, lupa sih yang dikedepankan adalah yang tadi. Ini yang kita sekarang sampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada seluruh, mungkin warga, biar warga tahu bahwa kita ini adalah selaku pelindung dan pelayan mereka, memberikan kenyamanan di kehidupan masyarakat, agar masyarakat melakukan aktivitas ini berjalan dengan baik dan tidak ada rasa ketakutan ataupun ancaman-ancaman yang lainnya. Untuk saat ini kita sudah berjalan, yaitu police to school, itu sudah ada tiap lantasan berjalan, kemudian juga para kapolsek juga menjadi irup di sekolah-sekolah, menyampaikan, jangan sampai ya tadi, untuk mendekatkan kita kepada masyarakat, khususnya kepada generasi muda di sekolah-sekolah, biar mereka tahu bahwa polisi ini tadi sahabat masyarakat, sahabat kita, bukan polisi ini sebagai orang yang nangkut-nangkutin, orang yang hanya bisa menangkap dan membuat masyarakat ini resah, kita harus menjaga kenyamanan. Makanya mulai dari kecil, tapi mulai dari teka pun ada kita, police to school untuk masuk polisi sahabat tanah, kita juga melakukan kegiatan program dari Bapak Kapol, terkait masalah patroli keamanan sekolah, PKS itu juga kita buat, biar juga menjadi polisi bagi dirinya masing-masing sebuahnya. Dari Polis Rinci sendiri pun sudah ada nomor-nomor aduan, saya sendiri sudah membuka juga nomor halo Pak Kapolres, itu ada nomor yang saya juga sampaikan kepada Kapol Segejaran, untuk membuat pamflet tersebut ditempel di tempat-tempat keramaian. Di situ kita pasti akan menjaga privasi daripada pelapor. Ada juga nomor 110, 110 ini langsung program dari Polri, tinggal kalau di daerah Kabupaten Kerinci, kita tinggal tekan 110, langsung sambung ke Polres Kerinci. Apabila itu tidak tersambung, itu langsung akan tersambung ke Polda. Kalau dari Polres tidak diangkat, itu Polda yang menyambung. Kemudian kalau apabila dari Polda tidak diangkat, nanti langsung nyambung ke Mabes. Nah ini yang program dari 110, langsung. Itu pun nanti kalau seandainya Polres tidak diangkat, nanti pasti ada teguran dari atas. Kalau di kota sungai penuh, tidak bisa langsung menekan 110. Ini yang kadang masih gendala di kami. Kalau di kota sungai penuh harus menekan kode area kota sungai penuh dulu, baru menekan 110, baru itu bisa. Pasti. Karena kalau kita tidak nyaman saat mengendarai, was-was, akhirnya kita tidak konsentrasi. Akhirnya tadi kecelakaan terjadi. Nah itu tadi, itu yang harus benar-benar kita pahami dan tanamkan diri kita masing-masing. Kalau kita semua lengkap, kendaraan lengkap, kemudian kebajaknya hidup, kemudian kita mengendarai, kita mau ada pun siapun malekat yang rahasia pun kita akan tenang. Karena tidak akan ada yang mengganggu kita. Karena sudah cek Pak, tolong selamat pagi, selamat siang Pak. Tolong tunjukkan surat-surat ini Pak, surat-surat saya. Sudah lengkap dia menggunakannya. Sudah akan tenang, tidak akan takut apa-apa. Mungkin itu salah satu pemicu rawannya kecelakaan juga ya Pak. Iya, karena konsentrasi itu harus benar-benar dibutuhkan saat kita mengendarai kendaraan. Makanya saat ini, mungkin penggunaan pembuatan SIM ada persyaratan psikologi. Karena itu, karena psikis seseorang itu menentukan kita saat mengendarai. Jadi terkait masalah kegiatan-kegiatan masyarakat saat ini, yang pertama, pesan saya, selalu Kapres, marilah kita patuhi aturan hukum, aturan adat yang ada dan berlaku di wilayah kita. Baik lingkungan mungkin di desa, di kampung, mungkin di kecamatan. Kita harus patuhi aturan hukum adat maupun hukum positif. Ini kalau kita pahami dan patuhi, apalagi hukum agama kan, ini pasti sudah jelas-jelas kita sudah diajarin mulai kecil. Oleh orang tua kita pun diajarin hukum agama. Ini kita jaga, kita patuhi, insya Allah semua akan nyaman. Kemudian terkait masalah pekat, jangan sampai lah kita ini melakukan hal-hal yang menyalahui norma-norma, baik norma agama, norma sosial. Ini karena pekat ini kan penyakit-penyakit masyarakat, yang memang melanggar norma agama maupun norma hukum yang ada. Kemudian ini mungkin dalam waktu dekat kita juga akan menghadapi pilkada kan, baik kota maupun kabupaten. Saya berharap kepada seluruh lapisan masyarakat, mari sama-sama kita menjaga pesta demokrasi. Pesta demokrasi ini adalah, namanya pesta kan harusnya senang-senang. Jangan sampai kita dibawa oleh salah satu mungkin nanti kandidat, karena kita mungkin sangat fanatik pada kandidat tersebut, sampai kita kontok-kontokan, sampai kita kelahi, mungkin suami istri dikala-kala, mungkin beda pilihan, akhirnya kelahi, cek cok. Tapi ini jangan kita harus menjaga kenyamanan, kita harus menjaga bahwa pilihan boleh beda, tetap kita harus menjaga keamanan dan kenyamanan. Kita jaga nanti pilkada ini pada bulan November nanti pemilihannya, siapapun yang terpilih pemimpin di kabupaten maupun kota, mudah-mudahan membawa kota dan kabupaten di kerinci ini menjadi lebih baik, masyarakat menjadi makmur, aman, tentram, dan semua bisa bergandengatangan setelah pelaksanaan pilkada nanti.